Minggu dini hari tadi, jumlah ini menambah daftar 27 terpidana mati yang sudah dieksekusi sejak tahun 2000. Kejaksaan Agung mengeksekusi 6 terpidana mati kasus narkoba hari Minggu 18 Januari 2015. Mereka adalah 5 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia. Pada tahun 2013, Kejaksaan Agung sudah mengeksekusi 5 terpidana mati. Di antaranya adalah Suryadi asal Palembang atas kasus pembunuhan terhadap 1 keluarga di kawasan Pupuk Sriwijaya tahun 1991. Jurid dan Ibrahim juga kasus pembunuhan berencana di kawasan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan pada tahun 2003. Dan salah satu yang terkenal adalah di tahun 2008, 10 terpidana dieksekusi mati. Tiga di antaranya adalah Amrozi, Muklas, dan Imam Samudera atas kasus bom Bali 1 tahun 2002 yang menelan 202 korban jiwa. Pelaksanaan eksekusi mati dari tahun ke tahun tetap sama dengan cara ditembak mati. Dan sudah diatur dalam Pasal 11, Jumto Pasal 10 KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Garis Miring PNPS Garis Miring 1964. Dalam Undang-Undang yang sudah ditetapkan, proses eksekusi akan dilakukan di wilayah hukum ponis pidana mati dijatuhkan. Namun, memungkinkan lokasi berubah atas keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Undang-Undang juga mengharuskan pelaksanaan eksekusi tidak dihadapan publik dan dilakukan sesenderhana mungkin. Tim Liputan, Metro TV